Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodong harus memiliki Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, serta 25 Rumah Sakit Sejenak Anoditang Tayunganku Kementerian Pertahanan di Sakuliah Indonesia ke Asup Rumah Sakit Angkatan Udara Norman Telubis di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung. Kita sekumlah Rumah Sakit milik TNIT di Wogan Kumangpirang Fasilitas Supermodern ke Masyarakat Patelijeng Pangladen Kesehatan. Diaping Kementeri Pertahanan Prabowo Supianto, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodong ngeresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, serta 25 Rumah Sakit Sejenak Anoditang Tayunganku Kementerian Pertahanan di Sakuliah Indonesia ke Asup Rumah Sakit Angkatan Udara Norman Telubis di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung. Pengbangunan Bang Puluh Puluh Rumah Sakit milik TNI di Mangpirang Lelewek di Lemah Cair TK Konan, kernyumponan kabutuh masyarakat lebah nyangking Pangladen Kesehatan Anu Optimal. Presiden Joko Widodo ngeapresiasi Kementerian Pertahanan Anu Ngawangun Bang Puluh Puluh Rumah Sakit, serta dipiharap mampu ngarojong masyarakat Anu Butuh Pangladen Kesehatan, utamana warga di daerah. Nah itu saya sangat menghargai mengagresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, RSPKM, dan 25 Rumah Sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Anu. Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada, betul-betul sebuah peralatan yang misalnya super modern, MLA misalnya tadi. Saya melihat penjara spek tertinggi, Tesla 3, yang bisa melihat dari segala sudut yang kita inginkan. Juga City Scan, yang juga bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan. ruang operasi, juga modular, yang terintegrasi, yang juga sangat canggih, tetapi apapun kita semuanya ingin sehat. dan SPKM dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan Keluarga, terutama sekat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Jadi rumah sakit pendidikan bagi fakultas dokteran untuk kisah pertahanan. dan yang tidak kalah penting, rumah sakit ini yang akan siap menjadi rumah sakit tangga bencana. Saya juruning itu Komandan TNI AU Lanud Sulaiman, Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadin Andesgen, Rumah Sakit Norman Telubis, mengurupan rumah sakit kelas opat, kalawan kapasitas 52 pasen rawat inap. Eta Rumah Sakit T, Bogamang Pirang Poliklinik, Sarta Spesialis Kawas Poli, Spesialis Bedah, Penyakit Dalam Sarta Spesialis Anak. Secara setentak hari ini, kemudian tujuan dari adanya rumah sakit ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi prajurit, prajurit TNI, dan umumnya bagi masyarakat sekitar. Saat ini di Rumah Sakit sebelumnya hanya memiliki 23 kapasitas rawat inap, sekarang sudah menjadi 52, di mana Rumah Sakit Norman Telubis ini merupakan rumah sakit kelas 4, kelas 4 di mana minimal dari kapasitas rawat inapnya adalah 50. Kemudian bayangan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Norman Telubis ini berbagai poli, dan 4 poli spesialis di antaranya adalah poli spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan spesialis oksijen. Kemudian kapasitas tempat tidur sebanyak 52, termasuk di antaranya 3 untuk ICU dan 2 untuk NIC. Harapannya dengan adanya Rumah Sakit Norman Telubis yang baru, masyarakat sekitar Lanut Suleiman bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Di Namprona, jenglengan Rumah Sakit Norman Telubis di Kabupaten Bandung serta mang puluh-puluh Rumah Sakit TNI di sejumlah yang lewak di lemah Cai Sejena dipiharap mampu ngarojong masyarakat lebah nampak pangla dan kesehatan secara optimal.